Oke, Omnya namanya siapa nih Om? Nama saya Faisal, dari Depok nih Oke, ini spek mobilnya tahun berapa nih Om? Tahun 2017 2017 ya? Iya Nah, yang pertama nih saya mau nanya Om Kenapa nih diupgrade foglampnya sama klaksonnya nih Om? Ya, pertama emang foglampnya emang gak ada kalau tipe E Tapi, biar lebih terang di jalan tau Kayak gitu, kalau klakson biar Semuanya pada minggir kadang-kadang Angkot-angkot kan race-nya Biar maju lagi kan? Iya, kayak gitu Nah, yang terakhir nih Om Ini kenapa mau dipasangin auto per windows ya Om? Ya, karena kalau di tol kan ribet juga Kalau pengen nutup tuh agak susah Jadi lebih gampang lagi Kayak gitu sih Biar kagak mengganggu lagi nyetir Iya, jadi dengan sekali tarik udah bisa Oh, udah bisa Oke, Om Faisal, terima kasih banyak Om Thank you Diizin upload ke Youtube ya Gapapa Mantap kan ya Om Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan vlog upgrade mobil Dari Bobby Spek Rara Item guys Nah, jadi di depan saya ini ada customer yang membawa Toyota Calya tahun 2017 ya Nah, ini mobilnya Kita kelilingin dulu mobilnya Ya, overall sih masih Ya, standar lah ya Masih terawat juga mobilnya masih baru Masih terbilang baru ya maksudnya Nah, ini Calya Tipe E Tuh, yang E Oke, jadi di sini ada beberapa part eksterior dan interior yang kita aplikasikan di Toyota Calya ini Seperti yang pertama dari bagian eksterior dulu Itu ada fog lamp LED Toyota Jepang guys yang kita aplikasikan di Toyota Calya ini Nah, ini dia tampilannya Tuh Ya, teman-teman bisa lihat fog lamp ini bener-bener sudah banyak banget yang sold out di toko kita guys Mulai dari Innova yang memakai ini Fortuner Dan Innova yang lain lah pokoknya dari Innova tua sampai muda dan Toyota yang lainnya Nah, itu juga banyak yang pakai fog lamp seperti ini guys Nah, ini original guys Jadi ini bukan custom-customan Ini original Toyota 100% dari Coito ya guys Jadi Toyota ini dia kalau lampunya kan Coito guys Gitu Nah, ini cahayanya sudah putih Lanjut di bagian eksterior yang mungkin tertutupi dari bumper Itu kita memasangkan klakson guys Klaksonnya sudah kita pasangkan yang lebih macho lagi suaranya daripada yang sebelumnya Oke, coba kita tes dulu nih kunci ya Nah, ini Om ya sudah beres bayaran nih Mantap Sebentar Om ya Oke, jadi kita coba fog lamp dulu Fog lamp dulu Nah, ini dia fog lampnya guys Fog lampnya itu full LED guys Ya, full LED itu Teman-teman bisa lihat ya, full LED Nih, saya deketin nih Ya, cahayanya cakep banget guys Bening banget Sumpah Keren Ya, mungkin selanjutnya tinggal ganti yang di bagian headlamp pakai LED semua guys Nih, sebelah kirinya tuh Bening banget guys Cakep tuh Oke Nah, untuk fog lamp kayak gitu Jadi kalau malam itu kurang lebih kayak gini Bisa gak ya saya videoin Nih, kalau malam itu kurang lebih seperti ini guys Ya Oke, nah Sekarang kita coba dengerin suara klaksonnya yang tadi kita instalasi Coba bunyiin klaksonnya Nah, jadi kurang lebih seperti itu guys Semoga teman-teman pada denger lah ya di video saya Soalnya ya Nge-videoin klakson ini gak gampang guys Susah juga suaranya nyontohinnya ke customer, susah Oke, lanjut ke bagian interior Interior ada di bagian auto up power windows guys Jadi kacanya itu dia bisa naik sendiri guys Dengan sekali tarik Ini kita nyalain aja mobilnya Kita nyalain aja guys Oke, kita tunggu sebentar Oke Baru kita nyalain guys Oke, mobilnya udah nyala Sip Nah, jadi teman-teman yang belum tau Jadi Toyota Calia ini dia belum bisa Dengan sekali tarik itu kacanya naik sendiri Seperti mobil-mobil yang mewah sekarang guys Zaman sekarang ya Jadi kalau Kalau turun dia udah bisa sih Tapi kalau untuk naik dia belum bisa guys Nih, kalau sekarang kita tarik aja Sekali tarik tuh dia Kacanya otomatis naik sendiri guys Ya, sekali lagi Nah, ini mungkin teman-teman yang belum sadar Atau belum Mengerti apa sih auto up power windows Ini dia Simak video ini Nih ya, sekali tarik guys Jadi nggak perlu tahan lama Jadi dengan sekali tarik Kacanya udah bisa naik sendiri tuh Ya, jadi kalau Teman-teman bayar e-tall Atau bayar parkir Teman-teman udah nggak perlu lagi Menahan lama di bagian Kaca ini guys Di bagian windows ini Gitu Kalau turun kan dia gampang banget Tinggal sekali tekan Nah, kalau tarik Nih, sekali tarik Naik sendiri kacanya tuh Oke, jadi ini Bisa diaplikasikan ke Calia Ataupun ke Sigra Pokoknya ke mobil yang tampilannya Seperti ini tuh bisa Ini diaplikasikan guys Oke, jadi itu aja Udah selesai semuanya Ada simple Upgrade-upgradenya udah oke semua Nanti mungkin Kalau sempat kita wancara sama omnya Kita wancara omnya Mantap om ya Nanti kita ngobrol-ngobrol Oke, sekian video dari saya Terima kasih teman-teman Semoga dapat menginspirasi Otomotif-otomotif di Indonesia Lebih bagus lagi guys selanjutnya Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih